Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam seduluran, salam rahayu, 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 salam kum mania, kembali lagi di channel Perkutut Katurangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mitos burung perkutut yang dipercaya oleh masyarakat Jawa. Burung perkutut adalah binatang sakral yang selalu dikaitkan dengan mitos dan legenda Jokomangu. Masyarakat Jawa percaya bahwa pada zaman kerajaan Majapahit, ada burung perkutut milik Prabu Brawijaya kelima yang merupakan jelmaan dari pangeran pajajaran bernama Jokomangu. Suatu hari, burung perkutut tersebut lepas dari sangkar. Namun, akhirnya berhasil ditemukan kembali oleh sang raja dalam perjalanannya di wilayah Yogyakarta, tepatnya di daerah Kretek, Bantul. Berkaca pada kebiasaan Prabu Brawijaya yang memelihara perkutut. Raja-raja Mataram pun mulai melestarikan dan mentradisikan kekukututan, memelihara perkutut. Tradisi ini juga diterapkan dalam kehidupan Kraton Ngayogyakarta. Perkutut digunakan sebagai lambang dalam ajaran falsafah Jawa Hastabrata, mitos burung perkutut. Menurut silsilahnya, tradisi memelihara perkutut di tanah Jawa banyak dilakukan oleh kalangan bangsawan, pemuka masyarakat, tokoh pemerintahan, dan pedagang kaya. Mereka meyakini bahwa hobi memelihara perkutut bisa mendatangkan ketentraman jiwa. Dalam buku Tangguhe Chandranelan Jamu Perkutut Karyabe, Sarwono diungkapkan bahwa, mana weka sawang saka ilmu jiwa, imun-imun manuk perkutut iku ora ben-ben, sebab kajabah kalebuh golongane, seni suara, uga murakabi marang panggulawenta sarta bisa mahanani ketentraman. Artinya, jika dilihat dari ilmu jiwa, hobi memelihara perkutut bukan pekerjaan remeh. Selain tergolong, seni suara, hobi ini bermanfaat untuk membina budi pekerti dan berpengaruh menciptakan ketentraman hati. Pada bagian lain disebutkan bahwa hasil nyata dari hobi memelihara perkutut bisa membebaskan orang dari keinginan yang tidak sesuai. Hobi ini juga dapat menjauhkan seseorang dari setan yang senantiasa menggoda untuk melakukan hal buruk. Dalam paham Jawa, perkutut dianggap sebagai binatang yang sakral. Salah satu falsafah mengungkapkan bahwa seorang lelaki yang telah dewasa harus memiliki delapan unsur, Sabta Brata, yang salah satunya adalah kukila, manuk, atau burung. Dalam Sabta Brata disebutkan bahwa seorang lelaki Jawa dianggap sudah dewasa kalau sudah memiliki wisma. Curiga, kukila, turangga, gangsa, dan tiga unsur lainnya. Karena itu banyak masyarakat Jawa yang memelihara burung perkutut dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada wibawa dan nilai-nilai ajaran Adiluung yang dianut oleh masyarakat setempat. Hingga pada Juni tahun 1990, burung perkutut pun dijadikan sebagai maskot Provinsi D.I.E. Mengutip buku Beternak Perkutut Katurangan atau Perkutut Warna, 2018 kukila dalam Sabta Brata itu berarti manggung atau manuk anggung-anggungan. Ini mengacu pada wujud burung perkutut. Kata manuk itu sendiri terdiri dari mak manjing, yang berarti masuk dan nyawa, yang berarti hidup. Melalui filosofi ini, masyarakat Jawa percaya bahwa burung perkutut dapat menghidupkan rezeki seseorang, menciptakan keharmonisan, dan ketentraman. Burung perkutut terbagi menjadi dua jenis, yakni yang mempunyai katurangan baik dan tidak baik. Seperti disebutkan dalam Primbon Betaljemur ada makna, perkutut yang punya katurangan baik antara lain Sri Mangempel, Wisnu Carita, Wisnu Mangenu Kusuma Wicitra, dan Pandawa Mijel. Sedangkan turangga perkutut yang dianggap tidak baik antara lain Brahma Sulur, Brahma Sulur Geni, Brahma Kala, Brahma Kokap, Durga Ngerik, Durga Angu Sanggabuana Lemburuan, Cendala Sabda, dan Yan Wisnu Tinundung. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.